Halo sahabat ilmiah, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai tabulasi silang. Tabulasi silang biasanya digunakan dalam analisis deskritif yang bersifat menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian. Analisis ini biasanya menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Contohnya variabel tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Berapa orang jenis kelamin perempuan yang memiliki tingkat pendidikan SMA, S1, dan S2. Untuk selanjutnya kita akan menghitung bagaimana cara cepat dengan menggunakan Excel, dengan cara yang simpel. Biasanya orang menggunakan SPSS, tetapi tidak semua orang bisa menggunakan SPSS. Jadi kali ini kita hanya menggunakan Microsoft Excel. Dengan cara yang mudah kita bisa memperoleh atau mendapatkan hasil penelitian dengan cara melakukan analisis data menggunakan tabulasi silang. Sebelum ditonton video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, agar teman-teman mendapatkan tutorial lainnya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menghitung atau melakukan analisis tabulasi silang dengan menggunakan Excel. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada tabel yang berisi data penelitian. Atau yang kita ambil dari hasil lapangan atau wancara, sehingga kita input ke dalam bentuk tabel. Kemudian tabel yang sebelah kanan, ini adalah tabel perhitungan tabulasi silangnya. Ini menghubungkan antara tiga variable, tingkat pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin. Tabel pertama, dalam data penelitian yang kita akan input, berisi nomor sampel. Jadi ada 10 sampel atau 10 responden dengan nama karyawan, kemudian jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, ini secara acak. Kemudian tingkat pendidikannya, ada pendidikan SMA, S1, dan S2. Dan ini masih secara acak. Pendapatannya juga, kemudian kita buat kategori. Jadi kategori ini berdasarkan pendapatan yang diterima. Pendapatan ini belum tentu berdasarkan tingkat pendidikannya, dia lebih tinggi. Misalnya S2 atau S1 lebih tinggi daripada SMA, dari segi tingkat pendapatannya. Ada juga S1 tingkat pendapatannya tinggi. Dia masuk dalam kategori tinggi, sama dengan S2, karena sudah lama bekerja, sehingga pendapatannya tinggi. Jadi termasuk dalam kategori tinggi. Nah, berdasarkan tingkat pendapatan inilah, kita buat kategori, baik itu kategori rendah, kategori sedang, maupun kategori tinggi. Setelah kita membuat seperti ini, kemudian kita langsung saja pada perhitungannya. Yang pertama adalah kita memblok dalam setiap variable, variable mana yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan tabulasi silang nantinya. Yaitu jenis kelamin, variable jenis kelamin, kita blok semua. C6 ini kita ubah, namanya menjadi jenis kelamin. Jadi tidak pakai spasi. jenis kelamin. Enter. Ini kita blok, kemudian pendidikan. Enter. Kemudian kategori. Ini sudah ada. Pendapatan ini tidak perlu kita buat, karena ini sudah masuk dalam kategori. Baik itu apakah pendapatannya kategori rendah, kategori sedang, maupun kategori tinggi. Setelah kita meng-input data penelitian, kemudian kita lanjutkan pada perhitungan tabulasi silang. Jadi pada perhitungan tabulasi silang ini terdiri dari tiga variable. Variable pendidikan, yaitu serata 1 dan S2, dan pendidikan SMA. Kemudian variable pendapatan, dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi, jenis kelamin, laki-laki, dan perempuan. Untuk menghitung ini, sama dengan klik di sini, buka kurung, yang akan kita hitung, yaitu pendapatan dan pendidikan. Berarti kita hitung, atau yang akan kita hubungkan antara kategori rendah, dan pendidikan SMA. Jadi kita masukkan di sini kategori, di sini sudah muncul kategori, kemudian koma. Nah, di Excel saudara mungkin pakai titik koma, jadi harus menggunakan titik koma, kalau tidak error. Karena di Excel saya menggunakan koma, jadi saya harus menggunakan koma. Sehingga muncul seperti ini, berarti sudah benar. Kategori rendah, ini berada pada sel K7. K7, kemudian koma, dan kita hubungkan pendidikan. Berarti kita masukkan di sini pendidikan. Di sini sudah muncul pendidikan. Nah, variable pendidikan dan kategori ini harus sesuai dengan nama yang sudah kita input di sini tadi. Kemudian koma, pendidikan kita masukkan tingkat pendidikan apa? SMA. yang kita melihat SMA. Terlebih dahulu SMA, yang kita menghubungkan SMA dan pendapatan dengan kategori sedang. SMA berada pada sel L5, L6. Berarti kita masukkan di sini L6, kemudian tutup kurung. Nah, kita enter. di sini sudah ada hasilnya. Ada empat orang yang memiliki pendidikan SMA dengan pendapatan rendah. Coba kita hitung di tabel ini apakah sudah benar atau belum. Ada empat orang ya. dengan pendidikan SMA, SMA, Dengan kategori rendah, dua. Tiga. Empat. Berarti sudah benar perhitungannya ini. Ada empat orang dengan tingkat pendidikan SMA yang memiliki pendapatan rendah. Untuk selanjutnya, kita tinggal tarik ke bawah atau kita tarik ke samping saja. Sehingga bisa mendapatkan hasil secara keseluruhannya ini. Dengan cara kita klik di sini, kemudian kita beri tanda dolar di depan ini untuk kolom. Jadi kolom itu ke bawah. Sehingga kita mudah tarik ke bawah dan secara otomatis muncul hasilnya. kita beri dolar sini. Kemudian untuk L6 ini kita akan tarik ke samping. Yaitu baris. Maka kita beri dolar pada di tengah-tengah antara L dan 6. Oke. Entap. Nah, sekarang kita tinggal tarik. Maka muncul hasilnya secara otomatis. kita tarik lagi ke samping. Nah. Oke. Oke, kita lihat di sini pendidikan S1 dengan tingkat pendapatan rendah itu tidak ada. Coba kita lihat apakah ada. Oke, di sini S1 sedang. S1 sedang. Ini S1 sedang. S1 dengan kategori tinggi. Nah, jadi tidak ada ya. Berarti sudah benar. Jadi tidak ada karyawan yang memiliki pendidikan S1 dengan pendapatan yang rendah. Begitu juga S2. Oke, kita melihat di sini karyawan yang memiliki pendidikan S1 dengan kategori pendapatan tinggi ada satu orang. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada sudah benar pada tabel mentahnya ini dengan pendidikan S1 dengan kategori tingkat pendapatannya tinggi. Ada satu orang. Kalau kita melihat yang lain tidak ada ya. Sisanya sedang. Nah, pendidikan S2 ada dua orang karyawan yang memiliki tingkat pendidikan S2 dengan kategori pendapatan tinggi. Ada dua orang. Kemudian kita totalkan saja di sini sama dengan sum. Enter. Kita tarik. Oke. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan totalnya. Jadi, totalnya di sini ada empat orang karyawan yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Ada tiga orang karyawan yang memiliki kategori pendapatan yang sedang. Ada tiga orang karyawan yang memiliki pendapatan atau total pendapatan yang tinggi. ada tiga orang. Kemudian selanjutnya, kita akan menghubungkan antara tingkat pendidikan dengan jenis kelamin. Jadi, sama saja dengan cara yang tadi. Sama dengan kontif pakai S. Kontif pakai S yang di bawah ini. Kemudian kita klik di sini. Buka. Kurung. yang akan kita hubungkan antara jenis kelamin dan pendidikan. Berarti jenis kelamin. Di sini sudah muncul jenis kelamin. Kita klik saja di sini kalau sudah muncul. Klik. Kemudian koma. Sehingga muncul terblok seperti ini. Jenis kelamin laki-laki ini berada pada sel K 10. K10. Koma. Kemudian kita hubungkan dengan pendidikan. Jadi kita ketik di sini pendidikan. Di sini sudah muncul. Pendidikan. Koma. Pendidikan yang akan kita lihat adalah pendidikan SMA. berarti berada pada sel L6. Kemudian tutup kurung. Enter. Sekarang kita buat seperti tadi. Yaitu kita beri simbol dolar berada pada depan K10. Yang berarti kita bisa menarik ke bawah. Yang berada pada kolom. kemudian L6. Di antara L dan 6 kita beri simbol dolar agar kita bisa menariknya ke samping. Itu berbentuk baris. Kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Dan kita tarik ke samping. Di sini kita bisa totalkan saja. tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikannya. Kita totalkan yang ini jenis kelaminnya. kita tarik. Di sini sudah ada totalnya dan hasilnya. Jadi jenis kelamin laki-laki ada dua orang yang memiliki pendidikan SMA. Dua orang jenis kelamin laki-laki yang memiliki pendidikan S1 dan dua orang jenis kelamin laki-laki yang memiliki pendidikan S2. Ada dua orang jenis kelamin perempuan yang memiliki pendidikan SMA. Juga dua orang karyawan jenis kelamin perempuan yang memiliki pendidikan S1 dan nol karyawan yang memiliki jenis kelamin perempuan yang memiliki pendidikan S2. Totalnya ada empat orang yang memiliki pendidikan SMA dan ada empat orang yang memiliki pendidikan S1 ada dua orang yang memiliki pendidikan S2. Secara total untuk jenis kelamin ada enam orang laki-laki dan ada empat orang perempuan. Dengan satu tabel ini kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi. Kita dapat menjelaskan begitu banyak informasi dari hasil penelitian. Sehingga sangat penting sekali kita mempelajari bagaimana cara menghitung tabulasi silang ini. Dengan tabulasi silang ini, analisis yang digunakan ini, maka kita bisa mendapatkan informasi atau menghubungkan begitu banyak variable. Bukan hanya dua variable, tetapi bisa lebih variable. Jadi di sini kita bisa menghubungkan bukan hanya tingkat pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin juga bisa menghubungkan variable-variable yang lain. Untuk pembuktiannya, apakah benar pendidikan SMA ada dua orang yang berjenis kelamin laki-laki, kita lihat di sini. Dengan pendidikan SMA, ini laki-laki satu, dua, sisanya perempuan. Berarti sudah benar hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan SMA yang berjenis kelamin laki-laki adalah dua orang. Selanjutnya untuk pendidikan S2, ada dua orang yang memiliki pendidikan S2 atau dua orang karyawan yang memiliki pendidikan S2 dengan berjenis kelamin laki-laki. Kita melihat ini satu, dua. Jadi sudah benar. Jadi ada dua orang yang berpendidikan S2 berjenis kelamin laki-laki. Dan seterusnya. Ini semua adalah informasi yang berguna untuk menggambarkan atau menjelaskan dari hasil subjek yang saudara teliti. Oke, dengan demikian tutorial cara perhitungan tabulasi silang. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam informasi seputaran metodologi penelitian, analisis data, maupun seputaran skripsi. Sekian dan banyak terima kasih dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. selamat menikmati